Halo ko friends, jika menemukan soal seperti ini, kita gunakan rumus yang menyatakan hubungan antara jarak, waktu dengan kecepatan ya, yang dirumuskan sebagai S sama dengan V dikalikan dengan T, di mana S adalah jarak tempuh, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu tempuh. Pada soal diketahui ya, jarak Adi ke mobil itu 120 meter, kita namakan ini X, dan titik pada langit-langit ini ya, garis putus-putus ini, berada di antara Adi dan mobil tersebut, dan jaraknya sama. Dari Adi ke titik itu sama dengan jarak titik itu ke mobil, maka kita bisa simpulkan bahwa yang ini ya, itu adalah X1 sama dengan 60 meter. Maka kita bisa mengetahui berapa jarak dari titik mobil itu ke langit-langit ya, kita ambil garis lurus, di mana X1 ya, jarak dari mobil ke titik tengah sini adalah 60 meter, dan tinggi langit-langit tersebut 25 meter. Kita gunakan dalil Pitagoras ya, misalkan kita disini simbolkan sebagai S1, maka nanti gelombang bunyi yang dihasilkan oleh mobil ya, suara klakson tersebut, menuju langit-langit ya, dengan jarak S1, kemudian dari langit-langit dipantulkan ke Adi, dengan jarak S2, di mana S1 itu sama dengan S2. Diketahui pada soal, waktu hingga Adi mendengar bunyi pantulan klakson dari langit-langit, yaitu T, sama dengan 1 per 30 detik. Dan diketahui juga, nilai X1-nya ya, yaitu jarak dari mobil ke titik tengah langit-langit sini, dan juga jarak Adi ke titik tengah langit-langit sini, yaitu X1, yang nilainya 60 meter. Dan diketahui tinggi langit-langit sebesar 25 meter, yaitu H, sama dengan 25 meter. Yang ditanyakan pada soal adalah, cepat rambat bunyi di udara, yaitu V. Pertama-tama, kita tentukan dulu S1 dan S2, yaitu jarak yang ditempu oleh bunyi klakson atau gelombang bunyi yang dihasilkan oleh mobil, menuju langit-langit hingga dipantulkan oleh langit-langit ke Adi, yaitu S1 dan S2-nya, di mana S1 sama dengan S2 ya. Kita gunakan dalil Pitagoras, S1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah dengan H kuadrat, di mana X1 adalah jarak dari mobil ke titik tengah langit-langit, dan H adalah tinggi langit-langit tersebut. Sehingga diperoleh, kita masukkan nilai-nilainya ya, X1-nya 60 kuadrat ditambah dengan H-nya 25 kuadrat. Hasilnya adalah 4.225, satuannya meter kuadrat. Maka S1 akan sama dengan akar dari 4.225, 65 meter. Nah, kita tahu bahwa S1 sama dengan S2, maka kita bisa simpulkan bahwa S1 sama dengan S2 sama dengan 65 meter. Sehingga jarak total yang ditempuh oleh gelombang bunyi atau oleh bunyi klakson dari mulai dibunyikan oleh mobil menuju langit-langit sampai ke telinga Andi, itu adalah S atau jarak totalnya sama dengan S1 ditambah S2. Ya, di mana S1 tadi 65 meter ditambah dengan S2-nya juga 65. Hasilnya adalah 130 meter. Nah, kita gunakan saja hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu ya. S sama dengan V dikali T. Maka V sama dengan S dibagi dengan T. Di mana S-nya 130 dibagi dengan T-nya 1 per 30. Maka kecepatan bunyi di udara adalah 3.900 meter per second. Sampai jumpa di soal selanjutnya.